Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tentuan dan pembahas yang amat dihormati Ini satu kencutan kepada seluruh kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia Titah yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Yang pasti menggemparkan ramai Menggemparkan Mahathir Muhyiddin Dan kepimpinan-kepimpinan kerajaan Serta jerung-jerung perasua di luar sana Tentuan dan pembahas, satu artikel daripada Malaysia kini Saya bukan patung ikut segala kata kehendak menteri Kenyataan daripada Baginda yang di Pertuan Agong Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memberi peringatan bahawa Baginda memikul amanah raja-raja Melayu Untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara Sehubungan itu, titah Seri Paduka Sebaik sahaja selesai tempoh bulan madu Baginda akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenarnya Saya bukan patung untuk disembah Atau dijadikan perhiasan dalam majlis Atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri Kurang dari dua minggu lagi Akan genap dua bulan saya memegang tampuk ketua negara Apabila habis tempoh bulan madu ini Saya akan mulakan cara pemerintahan saya yang sebenar Titah Sultan Ibrahim Sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan pingat wilayah Persekutuan di Istana Negara hari ini Artikel bertarik 19 Mac Seri Paduka bagaimanapun tidak mengulas selanjut Hanya 36 sahaja benar-benar layak Dalam hantaran di Facebook Seri Paduka bertita Pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan pingat itu adalah untuk Memberi pengiktirafan kepada individu yang telah berjasa Mencurahkan hidmat bakti Atau menyumbang kepada wilayah Persekutuan Saya sendiri telah meneliti Setiap calon yang disediakan jawatan kuasa pemilihan Dan tahun ini Saya membuat keputusan Hanya 36 orang penerima sahaja Benar-benar layak untuk dianugerahkan Titah Seri Paduka Baginda Titah Seri Paduka Sebelum ini Sultan Ibrahim terkenal dengan sikap tegas Semasa pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan pingat Semasa negeri Johor Berbanding dengan negeri-negeri lain Jumlah penerima di Johor Lazimnya adalah terlalu kecil Dan pengurniaan hanya dijalankan Selepas melakukan saringan dan pemantauan yang ketat Bagi memastikan mereka yang terpilih Itu benar-benar layak Sultan Ibrahim melafaz sumpah Memegang jawatan yang dipertuan agung ke-17 Dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu Tontonan dan bapak Bagi saya ini pasti Titah yang dipertuan agung Yang menggemparkan kepimpinan-kepimpinan politik Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat Disediakan di dalam channel ini Tontonan dan bapak yang amat dihormati Sudah pasti kita di Malaysia Perlu menghormati Di antara satu dengan yang lain Menghormati agama bangsa Di antara kita semua Lakyat Malaysia Namun saudara-saudara Sudah pasti berkaitan dengan Isu agama yang timbul Baru-baru ini berkaitan dengan Kalima Allah Yaitu Stoking yang dijual Yang terterah Kalima Allah Menimbulkan banyak Kecaman terhadap Yang telah melakukan Kesalahan itu Nah, saudara-saudara yang amat dihormati Tontonan dan bapak Satu artikel daripada BH Online Ataupun Biharian Online Agong Murka isu kalima Allah Timbul lagi Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Murka Isu penjualan Stoking Yang tertera Kalima Allah Di sebuah rangkaian Kedai Serbaneka Seri Paduka Baginda Bertita Sewaktu berangkat Keistiadat Pembukaan Penggal ketiga Parlimen Ke-15 di Parlimen Bulan lalu Baginda Mengingatkan Semua Lapisan masyarakat Supaya menjaga Keharmonian Negara Dan tidak Memainkan Isu sensitif Melibatkan agama Kaum Dan raja-raja Justeru Seri Paduka Baginda Bertita Mahu Tindakan Sekeras-kerasnya Diambil Terhadap Mana-mana Pihak Yang didapati Bersalah Dalam Isu ini Berdasarkan Siasatan Pihak Berkuasa Kalima Allah itu Dipindah Dipandang Sangat tinggi Pada Sanubari Umat Islam Tambahan Pula kita Berada Di bulan Ramadan Tidak patutlah Timbul Perkara yang Membangkitkan Kemarahan Tuan-tuan Bagi saya ini Satu isu yang Pasti Menggemparkan Seluruh rakyat Malaysia Dan ini Berita terkini Agung Murka Isu kalima Allah Timbul lagi Terpasti Berita ini Menggemparkan Kepimpinan Kepimpinan Politik Malaysia Dalam artikel ini Lagi berkongsi Saya baru Sahaja menegur Dan mengingatkan Akan kepentingan Rakyat Berbilang bangsa Bersatu padu Dan menghormati Antara satu Sama lain Dalam titah Sulung saya Di parlimen Timbul pula Perkara ini Sama ada Ia disengajakan Ataupun tidak Sama ada Ia diimput Atau dikeluarkan Di kilang tempatan Saya mahu Penguat kuasa Siasat Dan ambil Tindakan Sekeras-kerasnya Mengikut lunas Undang-undang Yang ada Supaya pisang Tidak berbuah Dua kali Tita seripaduka baginda Kepada Royal Press Office Ataupun RPO Yang di Pertuan Agong Juga bertita Adalah Tidak masuk akal Sebuah syarikat Dengan kaki tangannya Terdiri daripada Warga negara Malaysia Tidak peka Dengan perkara sedemikian Sudah Sekian lama Kita hidup Dalam sebuah Negara majmuk Kesilapan Kesilapan isu agama Dan kaum Sebegini Tidak boleh diterima Dan dibenarkan Untuk berlaku lagi Tita seripaduka baginda Pada 13 Mac lalu Tular dalam media sosial Isu stoking Tertera Kalima Allah Dijual di KK Mart Bandar Sunway Selepas gambar produk itu Dimuat naik pengguna Tonton dan Bapak Yang amat dirumati Apa komen Anda Berkaitan dengan isu ini Admin sendiri Menolak perkara ini Supaya ini Tidak menjadi Satu ikutan Dan tidak lagi Berlaku Selepas ini Tonton dan Bapak Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya